Komisi 5 DPR RI berharap lebaran tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya dan akan lebih optimal dengan adanya jalur tol Transjawa untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo. Sigit menilai persiapan pemerintah dalam menghadapi lebaran tahun ini dirasa harus sedini mungkin baik layakan infrastruktur serta jenis transportasi darat, laut maupun udara. Sigit berpendapat jalur tol Transjawa yang menghubungkan Jakarta-Surabaya sudah sangat membantu terhadap kelancaran baik arus mudik maupun arus balik. Jaringan Jalan Transjawa ini sangat membantu sekali terhadap kelancaran arus mudik maupun pasca mudik lebaran. Saya kira persiapan yang harus dilakukan pemerintah tentu lebih ringan daripada tahun-tahun sebelumnya. Sigit menambahkan lebaran merupakan momen tahunan namun masih banyak armada bis yang melayani mudik lebaran dengan kondisi angkutan yang tidak tersertifikasi dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan ram cek kepada armada tersebut. Kondisi angkutan jalan, terutama jalan darat ya, seperti bis dan angkutan-angkutan lainnya, kita minta pemerintah untuk lebih fokus ke situ. Karena sampai dengan sekarang kami masih belum melihat kondisi angkutan jalan, terutama bus-bus yang untuk lebaran itu tersertifikasi dengan baik.